Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati Tanjakan Hilung Petro Nah ini adalah tanjakan yang paling ekstrim di Padok ya Ini namanya Hilung Petro Setelah Kalau kontrol itu kalau bukan saja tenaganya setimewa loh Asalkan gambas kompleknya masih bagus Mesinnya sangat kuat Nah ini Saya pernah Tiga kali kesana loh Tiga kali ini Dulu yang pertama pakai kejang LGX Tahun 99 yang masih karbu Itu waktu BBM Barangannya masih 7600 Itu dulu habis 400 ribu Pulang pergi Sampai rumah masih sisa dikit Kemudian Setelah itu pakai klesi yang merah Itu waktu itu BBM sudah 10 ribu Itu habisnya Pulang balik 400 ribu Pakai klesi Kemudian ini Saya tes Dari rumah posisi BBM habis Kemarin sore tak isi 200 ribu Itu tak tes nanti Nyamping sana Kira-kira Bisa sampai Pulang lagi atau enggak Oh iya Untuk tipsnya Sebelum yang mau perjalanan jauh Yang penting Dicek Kondisi mobilnya Jangan cuma Tepatang pakai Terutama Oli Kemudian Air radiator Itu penting loh Nah ini kan Kemarin sore Tak isi Ini tak ganti oli Segini loh Jadi Saya tat Kemudian Oli Bikanya Di Nyimpan Di buang Sampun Buat Karena itu kan Buang Kemudian Saya beli Oli Prima XP Yang Satu literan itu Totalnya Beli tiga Pong Kalau di bengkel Satu liter Nya Sudah sampai Lima Empat Lima Kalau kita beli Di kondensin itu Lebih murah loh Karena di pusatnya Itu Lima 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 Lalu Ganti Kemudian Tekanan Angin Juga Dicek Jangan Katosen Jangan Kempuh Kalau Kempuh Itu Buat Lari Berat Nanti Efesnya Kompensi Bipin Kemudian Kalau Katosen Itu Juga Berbahaya Loh Nanti Kalau Pas Kenceng Rawan Meletus Oke Sebentar lagi Kita Akan Menuju Ini Namanya Baru Tunggila Masuk Patok Kalau Tidur Belah Yang mau Ke Monosari Pasti Lewat Sini Ada Tulisan Tidur 5 Kalau Kalau Perjalanan Jau Gini Yang penting Itu Tidak Usah Kemurungsung Loh Tidak Usah Cepet Cepet Sampai Sala Tidak Bukan Acara Formal cuman silaturahmi jadi neneknya istri saya tepatnya nenek daripunya itu kan masih di ponolongbo kemarin sih yang di arep-arep kapan mau kesini cakapkan sama bujutnya maksudnya bujut itu anak saya kemarin kan nutuknya lebaran di tempat saya ditempel Suleman kemudian ke lebaran kelima itu kembantul yang silaturahmi di kota kemudian ini masih ada sisa libur kurang lebih 4 hari kita masuk kerjakan tanggal 2 baru sekolah masuknya pagal 2 itu kita manfaatkan waktunya untuk ke ponolongbo Selat Timur nanti rencana kita balik malam itu sampai rumah lagi itu di pagi setelah kita melewati padok tadi kepingpor itu ponosari ya jalannya langcang di sini lho kalaupun aja yang enggak terlalu tinggi yang pentingnya RPM bisa gak lho RPM kalau mobil tua itu RPM tua tak tunyak di over entah itu mau norot entah itu mau nambah patuannya lebih 4 ini overall person bagus kemudian AC nya dingin ini serasa gak kami hidupkan AC nya karena bawa anak kecil nanti mengidurkannya kalau kita setiap jam 7 pagi ke atas halnya sudah terasa agak malah itu baru kita hidupkan keuntungan ini yang menjadi usap jepang kiri itu jegong-jegong usapnya keras baru tak siap yang mau perjalanan sel itu memastikan kondisi badan kulit kalau kerasa lelah atau yang liger tidur dulu minum-minum kalau kita minum air putih itu kan kita jadi gak ngantung mengurangi rasa ngantung apalagi juga cicim muka terus di jalan yang tenang gak usah kemurung-murung ya kan kita penjelasin kalau perlu kita nyetel musik di jalan jangan ngantung musik kemudian kemurung-kemurung apalah roti atau pisang yang kita bawa apa ini berkabut jalur sejarah padang kurang lebih 20 meter terus berangkat setelah berapa kak? tadi jadu rumah itu mulai tinggal jam 3 tapi kita mau lock kita malah masih raung masih monomor semua siapkan apa-apa jadi jadu rumah jam setengah 4 perjalanan kurang lebih nyampe ya 5 jam kita melewati ponosari ke timur menuju ponogiri ya kan kemudian melewati waduh gajah mungur terus nanti waduh gajah mungur lurus ke timur arah kota kota ambil kanan arah purpantoro kemudian setelah purpantoro itu perbatasan ponorogo ponorogo yang pecah matanya paling barat kita tanpa map ya jalurnya semoga hafal untuk teman-teman yang lewat tol mungkin mau harus balik atau mau mungkin malah baru mau mudik yang lewat tol itu usahakan tekanan baratnya yang normal 30-35 bar jangan terlalu penas banyak kejadian bar terletos di tol itu ya karena banyak terlalu penas buat kecepatan juga mulia kenapa saya lancang karena ini jembatan lor ini jembatan jalannya susi ini kapunya tebal ya lor tebal banget jarak padang kurang jadi 15 meter yang sedulur yang mau istirahat di rest area itu usahakan keluar dari mobil karena apa memang jalan atau rest yang mau berhenti di bau jalan itu usahakan keluar dari mobil menjauh dari mobil ya kan karena bau jalan itu kan sejatuhnya enggak berhenti makasih ya pak oke terima kasih mas ini ada gerung enggak kuat nanjak lor berkluso enggak kuat nanjak biar filter solarnya kotor atau kapas kongrenya sudah habis biarnya kalau terangkap itu oke saya lanjut untuk teman-teman yang istirahat di bau jalan itu setelah kalian keluar dari mobil setir mobil itu diputar arah kiri atau itu menjari hal-hal yang tidak diinginkan kalau misalnya biasanya kan yang di leren di bau jalan itu banyak yang ketumbur dari belakang gitu kalau kejadian seperti itu nanti mobilnya kan basarnya ke panjiri bukan ke arah kanan karena nanti bahaya bisa mobilnya bisa ngatang-ngatang di tengah jalan itu ya lo holy itu penting yang mobil seperti ini akot boder ceri itu bisa rekoprikasikan pakai prima sp karena holinya kental jadi mesinnya halus berapa menit 12 menit 13 oke saya rasa cukup sekian video kali ini nanti perjalanan pulangnya juga akan saya juga mohon maaf lor ini agak selat videonya saya juga agak lama tidak buat video karena memang kesih buat saya jadi pulang kerja itu kuasa perjalanan jauh mau buat video itu rasanya udah rasa-rasa terus ini ini kan udah gak kuasa jadi tenang kerja udah dikit nanti kecepatnya mau tak rutinkan lagi supaya tetap sehat tetap semangat tetap hidup ayo hidup ayo kerja dalam semangat berbagi dan berkarya dan di lota Jakarta berganti nyaman salam alaikum selamat selamat